Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Mbak Nina pastinya Terima kasih yang udah selalu support dan nonton video aku Pastinya dan terima kasih atas komenan-komenan kalian Menjadi penyemangat buat aku tentunya ya Jadi di video kali ini Aku bakalan berbagi cerita ke kalian Kenapa aku bisa ke Cina Dan bagaimana proses ke Cina itu seperti apa Hingga aku menjadi TKI ilegal di Cina Pokoknya ikutin keseruannya Jadi aku sambil explore Cina Daerah Saoxing kecil buat kalian Biar kalian gak bosan melihat wajah aku ya Jadi so ikutin terus Selamat menonton Hai guys, oke jadi kita bakalan cerita Sambil explore Cina ya Biar kalian tahu daerah di Cina itu seperti apa Dan keindahan di Cina itu Bagaimana kayak gitu Jadi awal aku dateng ke Cina itu Pakai visanya emang langsung pakai visa Turis ya guys ya Jadi emang karena belum ada kerjasama ekonomi Indonesia dan Cina Jadi kesininya aku tuh pakai visa turis Kenapa aku bisa kesini langsung ke Tempat majikan Jadi aku tuh punya temen Pas aku kerja di Hongkong Aku tuh ada temen yang Udah duluan kerja di Cina Nah gitu dan kebetulan Temennya temenku itu butuh satu orang gitu Buat kerja serumah sama temennya temenku Terus akhirnya dia nanyain aku Mau gak kerja di Cina Nah awal aku itu ditanya aku Nanya kan ke temenku Emang di Cina ada job, ada kerjaan gitu kan Kalau yang udah pernah swasta di Taiwan kan Gak bisa balik lagi ke Taiwan gitu guys Jadi solusi aku tuh ke Hongkong gitu Nah aku belum tau kalau di Cina itu ada gitu Cuman di Hongkong kebetulan aku gak betah gitu Terus aku cuman 5 bulan di Hongkong Terus akhirnya aku break kontrak Aku di rumah 2 minggu 2 minggu itu langsung ngurus visa guys Visanya langsung pakai visa turis Dan kebetulan paspor aku yang dipakai buat ke Hongkong itu kan Paspor umum Jadi gak masalah kayak gitu guys Jadi setelah proses 2 minggu itu Aku langsung terbang ke Cina Terus langsung dijemput sama temennya temenku itu Aku pertama kali datang ke Cina itu di Guangzhou guys Terus datang langsung ke tempat majikan Dan kebetulan majikan yang membiayai semua Jadi setiap bulan tuh aku potong gaji langsung Sama majikan gitu berapa ongkos yang aku pakai gitu Jadi gak ada tambahan-tambahan lain kayak gitu ya Cuman pas di rumah majikan itu Daerah Guangzhou sana PH tepatnya Dari Guangzhou itu masih naik pesawat gitu guys Nah disana itu aku Satu bulan gitu temenku gak betah Terus karena gajinya kecil kan Yang ngertinya aku tuh gajinya udah 10 juta guys dulu Gak taunya gajinya cuman 3.500 yuan Kalau duit Indo mungkin sekitar 7 jutaan lebih dikit kayak gitu ya Itu dulu pertama kali datang itu 2015an itu Nah temenku ngajakin kabur ke Shanghai Terus akhirnya aku kabur tuh Sama temenku Ke Shanghai medua Dah dari Guangzhou PH itu ke Shanghai itu naik pesawat guys Dan itu langsung dapet Sebelumnya udah dapet agent orang Cina kayak gitu ya Jadi Mereka yang bawa keingin tiket Terus kita yang tinggal ngambil tiketnya itu Di airport kayak gitu Terus udah gitu Mereka jemput kita di Shanghai kayak gitu guys Jadi Kalau yang Sekarang Kayaknya prosesnya udah mulai susah ya guys ya Mungkin ada Cuman lewat jalurnya lewat Vietnam kayak gitu Kalau lewat Vietnam Mereka itu pakai visa yang turun di Vietnam Visanya visa turis juga guys Terus udah gitu Dari Vietnam itu mereka Nyebrang Nyebrang kayak laut kayak gitu Apa sungai kayak gitu Aku juga gak begitu paham guys Perbatasan antara Cina dan Vietnam Itu kan cuman pakai Cuman sungai gitu Kalau gak salah Terus Habis turun dari kapal itu tuh Langsung ke Daerah hutan-hutan gitu Jadi harus nyebrangin hutan Nah pas dulu Pas lagi Di depan itu kan Proses susah gitu ya Ke Cina itu Biar memakai visa turis itu susah Harus pakai jaminan uang di bank Apa-apa Ribet gitu Pokoknya dapetin visa ke Cina itu susah guys Kecuali visa pelajar Atau kalau gak Dia yang ada Apa Ijin dari perusahaannya dia gitu Dari kantornya dia itu baru bisa Cuman kalau yang Sekedar Pakai visa turis biasa itu Susah banget Ngedapetin visanya Kayak gitu Pokoknya ribet kayak gitulah Terus Cuman Pas yang lewat Vietnam itu Banyak Dulu pernah ada kasus Banyak yang ketangkep Kayak gitu guys Dan akhirnya Mulai ketat deh Sampai lockdown gitu Nah untuk sekarang ini Kemarin aku denger kabar Dari temenku Katanya udah buka Kayak gitu Cuman aku belum tau pastinya ya guys Jadi Aku gak bisa ngejelasin Banyak ke kalian Jadi itu saja Kisah aku Kenapa bisa sampai Cina Gitu dan Visa aku tuh Cuman Sebulan apa Tiga bulan Kayak gitu loh guys Terus udah gitu Visa aku mati guys Terus gak diperpanjang lagi kan Yaudah Jadi kalau Semisal kita udah kerja di Cina Kita mau pulang Gitu Ya kalau Semisal kita proses pulang Gitu ya Ya kita ini Gak Kalau udah keluar dari Cina Gak bisa masuk Cina lagi Kayak gitu loh guys Jadi Buat kalian yang udah di Cina Mendingan bertahan dulu Kalau semisal udah siap Udah Modal udah ada semuanya Ya baru pulang gitu Gak apa-apa Kayak gitu Jadi seperti itu Makanya kalau kemana-mana itu Kadang Suka ribetnya Kayak gitu Semisal nih Di Cina Ada acara kenegaraan Gitu Atau ada acara-acara penting Gitu Biasanya tuh Setiap apartemen itu Bakalan diperiksa guys Bakalan dicek gitu Sama kepolisian gitu Kalau semisal ada warga negara asing Gitu kan Ditanyain Punya ID gak Punya paspor gak Terus dilihat tuh Kalau ada paspor kan ya Dilihat Visanya udah mati belum Gitu Kalau semisal Visanya udah gak berlaku Ya kita dipulangin ke Indo Gitu guys Jadi Ya berhati-hati sendiri Mungkin Kalau dibilang Cina sama Taiwan Rawan mana Ya pasti rawan Taiwan Gitu lah Soalnya Kalian tau sendiri kan Kalau aku ada waktu luang Gitu kan Sering banget keluar Gitu Terus ke pasar Kemana gitu Bebas Dan lewat depan kantor polis Wipun Gak Gak masalah Gitu Cuman Ribetnya disini tuh Kadang Suka ada temennya Suka ngelaporin Gitu Jadi buat kalian Ya pinter-pinter Cari apa ya Cari temen Jangan Jangan Terlalu banyak Punya temen disini Yang gak kenal Akrab gitu Soalnya kita gak pernah Tahu Isi hati dari Temen kita itu Seperti apa Jadi kita perlu Waspada Waspada diri Gitu Takutnya kenapa Napa Kayak gitu Bukannya seujuan Tapi kan ini Demi kebaikan kita Kayak gitu Guys Jadi itu sekedar Saran dari aku Ya Semoga Saran ini Bermanfaat Buat kalian Kayak gitu Jadi kalau kalian Semisal ada yang Diiming-imingin Kerja di Cina Itu dipastikan dulu Semuanya Prosedurnya Kayak gimana Karena di Cina Itu kan Statusnya ilegal Kayak gitu loh Guys Jangan sampai Ntar kita keluar Duit banyak Atau gak Kita harus Ngeluarin duit Kayak gitu Gak taunya Gak jadi terbang ke Cina Ataupun gagal ke Cina Soalnya Di bandara itu Bukan sekali Dua kali Kejadian Yang ketangkep Gagal terbang Gitu ya Soalnya Udah Udah sering Gitu guys Jadi Kalian harus Aspada diri Apalagi sekarang Di Indonesia Itu kan Lagi marak-maraknya Pencegahan Apa ya Human trafficking Apa-apa sih itu Yang Perdagangan manusia Kayak gitu guys Jadi Buat kalian Pokoknya hati-hati Banget Gitu Kalau saran aku Mendingan ke negara Yang memang Resmi gitu Ada kerja sama Indonesia Sama Negara Yang Misal kayak Taiwan Hongkong Kayak gitu Kalau masalah gaji Ya namanya Rejeki kan Gak harus Gaji besar Kayak gitu ya guys Soalnya Gaji besar Juga Apa ya Pengeluarannya Juga pasti besar Kayak gitu Jadi Yang Besar kecilnya Penghasilan kita Yang penting kita Pandai bersyukur Kayak gitu aja Pasti semuanya Bakalan cukup Kayak gitu Jadi Sekian dulu Video dari aku ya Ini ada tampahan Video buat kalian Silahkan kalian Tonton Ini Ini keindahan Dari kecil Sowsing Cina Sampai jumpa I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're tryna stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to gray As you fade away As you fade away Yeah I'm bout to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby Have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay 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 Maybe you could be the change I need Today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you I have purpose It's all worth it I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 And it hurts to watch your blue eyes fade away As you fade away Oh, I know you're being on my face Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!